Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Buzi ini di kampus tutorial hari ini kita akan berbagi trik itu merapikan table yang ada di Excel ya disini kadang-kadang kita menemui masalah setelah kuih paste atau setelah ngetik itu kadang-kadang tembelnya enggak rapi ini ada yang kebesaran ini ya ya kalau kita misalkan membetulkan satu persatu ya butuh waktu lama ini ada cara cepatnya yaitu dengan cara pertama ya silahkan teman-teman klik salah satunya di dalam tabel ini ya tabel lalu klik tekan ya tekan CTRL A ya saya ulangi CTRL A dari keyboard keyboard klik tekan saja ya kan CTRL A maka otomatis akan memblok tabel yang sudah kita buat ya nah ini maka akan terblok semua apakah disini enggak ada disini misalkan disini CTRL A yang penting berada di dalam ini ya di dalam area tabel kalau di luar gimana kita coba aja kalau di luar maka yang ikut semuanya ya jadi klik dulu yang ada di dalam tabel yang mau kita betulkan atau kita edit CTRL A seperti ini nah setelah itu langkah selanjutnya ini kan ini nah ini ya bagian format ya bagian format dia mungkin nanti teman-teman sedikit berbeda ini tata letaknya tapi kurang lebih sama ya jadi intinya di bagian menu home ya menu home sini lalu pilih bagian format nah disini ada pengaturan namanya selesai nah teman-teman pilih yang ini auto fit rohik ya selain lagi auto fit rohik klik nah maka otomatis ya auto fit jadi rohnya ya barisnya itu akan tingginya akan yang sama otomatis auto yang kedua yaitu teman-teman klik auto fit kalem wait atau auto otomatis lebarnya otomatis lebar kolom ya yang ini Hai ini kulit klip klik Oke maka jadi seperti ini ini Wow jadi lebih rapi ya saya ulangi lagi saya undo ya jtrl-z jtrl-z nah seperti ini klik auto fit rohik sama atau fit kolom wait Oke seperti ini dan jadilah rapi ada yang lebih cepat lagi ada pakai tombol klik auto shotcat saya undo ya jtrl-z jtrl-z oke pertama gimana seperti biasa di klik dalam tablenya lalu ctrl-a ya jtrl-a nah disini untuk merapikan kolom itu temen-temen bisa pakai alth plus o plus i kita coba tetapi ini kadang-kadang sedikit masalah dalam latihan kurang pas ya agak sulit ngepaskan ini apa tadi kolom dulu ya h o i alt alt h o i nah maka otomatis akan rapi agak cepat ya temen-temen karena kalau tidak cepat nanti hasilnya berbeda yang kedua hal t h o a h o a h o a l t h o a oke hal t h o a oke seperti itu ya jadi ini ngetiknya urut ya temen-temen pengen ketik kliknya ngetiknya 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 urut jadi saya andu dulu ttrl-z ttrl-z ya jadi urut lc h o i kurang cepat ya h o i nah jadi ini nangkannya perlu cepat kalau nggak cepat nanti yang hasilnya beta yang kedua hal t h o a h o a h o a h o a kali ini yang pasti temen-temen yang perlu harus tahu ada di sini ya format atau fit sama atau fit kalem wait oke itu ya temen-temen tutorial kali ini tip and trick ya ada pertanyaan silahkan temen tanya di kolom komentar kalau ada temen-temen ingin request tutorial silahkan tulis aja semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton